Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, sosialisasikan penyusunan sasaran kinerja pegawai, SKP, yang dilaksanakan di Aula BKPSDM, Rabu-Tanggal 2 Februari tahun 2022. Sosialisasi ini dikhususkan untuk kasubak umum dan kepegawaian sebagai perwakilan setiap OPD masing-masing. Sosialisasi dibuka oleh Suyadno SE selaku Sekretaris BKPSDM. Sosialisasi SKP sendiri dipandu oleh Ramlan SE, Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM, selaku narasumber. Penyusunan SKP disusun berdasarkan PP46 Tahun 2011 dan PP30 Tahun 2019 tentang manajemen kinerja PNS, tujuan penilaian prestasi kerja PNS untuk mengevaluasi kinerja individu PNS dan memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!